Sejarah kontroversial jual-beli istri di era Victoria Sebelum perceraian resmi menjadi praktik biasa dan cukup terjangkau masyarakat kelas bawah, penjualan istri adalah cara populer untuk mengakhiri pernikahan yang gagal selama era Victoria. Praktik ini dimulai setidaknya pada awal abad ke-16, meskipun beberapa sejarawan percaya bahwa itu berasal dari Anglo-Saxon. Untuk melelang istrinya, seorang suami akan membawanya ke tempat pertemuan umum seperti bazar, pasar, atau kedai minuman. Sang istri akan ditarik dengan kalung di lehernya menyerupai ternak dan biasanya mereka menggunakan tali kekang atau pita, well meski tidak selalu. Penjualan istri akan diiklankan sebelumnya untuk meningkatkan minat serta mengundang para pria yang membutuhkan istri dan biasanya juru lelang juga akan mengawasi acara tersebut. Pertama-tama, sang suami dengan lantang memuji kebajikan istrinya, kelebihannya bahkan ia mencantumkan berat badannya seperti kalian sedang menjual hewan ternak. Tidak jarang, beberapa suami yang berniat menghukum istrinya karena berselingkuh akan menambahkan anak-anak mereka sebagai bonus pembelian istri. Mencambuk istri kalian di pasar ternak mungkin tampak sangat kejam, tetapi sebagian besar penjualan ini dilakukan dengan persetujuan penuh dan antusias dari sang istri. P. Thompson meneliti penjualan istri dari tahun 1760 hingga 1880 dan menemukan hanya empat kasus yang terjadi di luar keinginan sang istri. Seorang suami berhak untuk tidak memberitahu kapan ia akan menjual istrinya dan agar sedikit lebih adil, seorang istri berhak menolak kandidat yang menawarnya jika ia rasa itu tidak cocok. Tidak semua pelelangan bersifat publik, namun ada juga yang privat. Setidaknya, ada 108 kasus yang terdokumentasi dari tahun 1837 hingga 1901 dan bisa dipastikan ada lebih banyak lagi kasus tidak terdokumentasi. Jual beli istri terjadi di seluruh negeri, tetapi seperempat dari data terjadi di wilayah Yorkshire. Bagian terpenting dari pelelangan istri adalah kehadiran saksi selama pelelangan. Para pelamar, biasanya pria yang mencari wanita yang telah menikah. Beberapa agen juga menawar istri atas nama saudagar kaya dan terkadang anggota keluarga dari istri juga menjadi bagian dari kerumunan penonton. Begitu pria lain berhasil memberi istri yang dilelang, pernikahan sebelumnya otomatis langsung batal. Pembeli baru kemudian akan memikul tanggung jawab keuangan atas istri barunya. Biasanya tidak ada harga pasti, karena harga setiap istri berkisar dari sebotol gin, beberapa pens, sampai ratusan ponsterling. Menyedihkannya, beberapa istri dijual dengan harga serendah setengah liter bir. Bagi masyarakat masa itu, mereka melihat cara perpisahan ini sebagai cara sah dan murah untuk mengakhiri pernikahan yang tidak bahagia. Para wanita berharap jika jual-beli istri, mampu membuatnya bertemu pasangan yang tepat dan semoga menjadi lebih bahagia. Dalam beberapa kasus, transaksi ini tidak selalu berakhir buruk. Uniknya, beberapa istri bersama suami baru dan suami lama mereka bisa duduk untuk minum bir sambil bercanda dan tertawa. Tetapi jangan salah, bukan hanya suami yang bisa menjual istrinya, namun kejadian sebaliknya bisa terjadi. Sejarawan Lauren Paget menemukan kasus di mana seorang istri menjual suaminya. Pada tahun 1839 di Irlandia, Henry Mowlen didakwa sebagai bigami ketika istri keduanya membeli dari istri pertamanya seharga 3 ponsterling. Berpikir ia sangat murah untuk hal itu. Kasus lain muncul di Birmingham pada tahun 1853 di mana William Charles telah disewakan dari istri pertamanya kepada Emily Hickson. William dan Hickson telah membuat kontrak dan setuju untuk hidup dan tinggal bersama. Kali ini, saya hanya akan membahas praktik jual-beli istri sementara fenomena jual-beli suami akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi, mengapa praktik tidak masuk akal ini bisa terjadi? Kenapa mayoritas istri yang dijual justru antusias dan tidak merasa sedih dengan hal tersebut? Bagaimana mekanisme jual-beli istri? Berikut adalah sejarah lengkap jual-beli istri era Victoria Sebelum kalian lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Antara abad ke-17 sampai ke-19, perceraian sangat mahal jadi orang Inggris kelas bawah tidak mampu untuk menjangkaunya dan mereka memilih menjual istri mereka. Penjualan istri memang terkesan kasar dan lucu tetapi tujuan mereka sangat nyata, yaitu untuk bercerai di depan publik. Menurut Kantor Statistik Nasional, tingkat perceraian untuk pasangan lawan jenis di Inggris dan Wales berada pada tingkat terendah sejak 1973. Meskipun tampak bagus, data ini masih menunjukkan jika 42% dari semua pernikahan di Inggris beresiko berakhir dalam perceraian. Perceraian dipandang sebagai hal yang kurang baik, kegagalan pernikahan, masyarakat retak, penderitaan orang tua tunggal, serta anak-anak yang terlantar. Jika pernikahan kalian bubar pada tahun 1750-an, kalian harus berurusan dengan undang-undang perceraian yang kejam di Inggris hanya untuk bercerai secara resmi. Prosesnya mahal dan memakan waktu, sehingga penjualan istri muncul sebagai alternatif perceraian palsu. Seorang jurnalis populer, Erin Blackmore, mengungkapkan, penjualan istri secara teknis tidak legal, tetapi perpisahan mereka yang dilakukan di depan umum membuatnya valid di mata banyak orang. Suami istri bisa saja meninggalkan satu sama lain, tetapi seorang wanita yang menjalin hubungan dengan pria lain akan berada dalam bahaya terus-menerus. Di era ini, suami berhak menggugat istrinya, menghukum kekasih barunya, membayar uang yang banyak sebagai kompensasi karena mereka telah melakukan hubungan fisik. Dan parahnya, hak istimewa tersebut tidak dimiliki oleh perempuan. Jadi, ketika suami berselingkuh dengan wanita lain, istri tidak berhak menuntut apapun. Pengadilan masa itu menganggap seluruh milik istri, termasuk hartanya, akan menjadi milik suami ketika mereka menikah. Tak jarang, banyak wanita yang telah bercerai, tidak memiliki uang sepeserpun yang tersisa, dan penjualan istri adalah cara untuk menghindarkan perempuan dari kerugian tersebut. Praktik jual-beli istri biasanya disebabkan oleh hal berikut. Seorang istri yang tidak setia akan dijual kepada kekasihnya. Banyak suami mengadopsi cara perpisahan ini ketika mereka ingin mempermalukan istri yang telah berselingkuh di depan umum. Beberapa pria akan membuat lelucon tentang berat badan istrinya. Misalnya, seorang pria bernama Mr. Hebben mengatakan jika istrinya terlalu keras kepala dan terlalu gemuk untuknya. Dalam banyak kasus di mana istri yang berselingkuh, mereka sebenarnya akan dijual kepada kekasih mereka sendiri. Secara umum, kasus ini terjadi karena sang istri menginginkan yang lebih baik dari suaminya, dan karena hal itu, ia dengan senang hati dan antusias untuk dijual di pasar. Meskipun begitu, biasanya tidak ada gunanya orang lain menawar karena sang istri tentu akan memilih selingkuhannya sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, karena semuanya tampak fair, istri bisa minum-minum dengan suami lama dan suami barunya untuk merayakannya. Selanjutnya, ada beberapa kasus tentang istri yang membeli dirinya sendiri. Tahun 1822, seorang wanita membayar 3 pounds terling untuk dirinya sendiri. Meskipun dalam hal ini, tampaknya ia sudah memiliki seorang pria yang telah berselingkuh dengannya. Tetapi sampai pelelangan berakhir, kekasihnya tidak muncul. Begitu pasangan setuju bahwa pernikahan mereka telah gagal dan tidak dapat diperbaiki, mereka harus menemukan alternatif yang layak untuk membubarkan pernikahan mereka. Tidak seperti sekarang karena ada penyelesaian damai dan pembagian harta gonogini, kebanyakan wanita hampir tidak memiliki apa-apa setelah perceraian. Mereka tidak memiliki hak milik serta tidak memiliki sarana untuk mengajukan tuntutan harta. Dalam banyak kasus, para wanita tidak tahu dengan siapa mereka akan pulang setelah pelelangan selesai. Secara harfiah, mereka akan dipaksa pulang dengan pria manapun karena ia adalah penawar tertinggi. Pada tahun 1796, misalnya, Jane Heben dijual oleh suaminya seharga 5 shilling karena biaya hidupnya terlalu mahal untuk suaminya. Mr. Heben menerbitkan iklan berikut untuk istrinya. Dijual seharga 5 shilling untuk istri saya, Jane Heben. Ia bisa menabur dan menuai, memegang bajak, dan bertanggung jawab seperti pria kuat yang dapat memegang kendali. Ia keras mulut dan keras kepala, tetapi jika dikelola dengan baik, akan memimpin dan sejenak kelinci. Istri tidak selalu menderita ketika ia dijual. Tampaknya wanita akan dirugikan selama penjualan istri, tetapi itu tidak selalu terjadi. Sifat umum dari penjualan istri memungkinkan sang istri mendapatkan kembali hartanya sendiri dan wanita tersebut juga menghindari ancaman nyata bahwa kekasih barunya dapat dituntut oleh suami pertamanya karena perzinahan yang saat itu merupakan tindakan kriminal. Tahun 1818, Hakim Derby mengirim polisi untuk membubarkan pelelangan istri. Kejadian ini didokumentasikan oleh Rene Paulet yang menyaksikan peristiwa tersebut dan kemudian menulis dalam bukunya Fuse of England yang menyatakan Mengenai kasus jual-beli istri, saya akan mengatakan bahwa Hakim ingin menjegahnya. Polisi dikirim untuk mengusir penjual, pembeli, dan wanita yang akan dijual. Hakim Derby berkata Meskipun tujuan saya mengirim polisi adalah untuk mencegah penjualan yang memalukan, motif yang jelas adalah menjaga perdamaian di pasar serta menjauhkan mereka dari keributan. Mengenai tindakan penjualan itu sendiri, saya rasa saya tidak memiliki hak untuk mencegahnya. Karena tindakan tersebut didasarkan pada kebiasaan yang dilestarikan oleh orang-orang yang mungkin bersifat berbahaya untuk menghilangkannya dari masyarakat bahkan jika dihilangkan oleh hukum. Berdasarkan pernyataan ini, dapat kita ketahui bahwa Hakim tidak memiliki banyak kuasa untuk fenomena tersebut. Konon, media secara umum mengutuk praktik jual-beli istri. Misalnya, sebagaimana dicatat dalam majalah Times edisi Juli 1797 yang ditulis sebagai berikut. Pada hari Jumat, seorang tukang daging menjual istrinya di pasar. Seorang pengangkut truk babi membeli istrinya dengan menukarkan tiga babi gemuk. Sayang sekali, tidak ada penghentian perilaku hina seperti itu di masyarakat tingkat bawah. Begitu pemerintah Inggris menyadari betapa bermasalahnya penjualan istri, pemerintah menciptakan undang-undang matrimonial. Undang-undang baru ini lebih mudah diakses, lunak, serta menghapus undang-undang perzinahan yang keras dan memungkinkan pria menjual istri mereka. Undang-undang baru memberi ruang bagi pasangan untuk memulai proses perceraian dengan alasan yang berbeda seperti insiden perzinahan, bigami, dan desersi. Terlepas dari undang-undang matrimonial, pencerahan dan pendidikan juga menyebabkan penurunan besar dalam praktik penjualan istri hingga tradisi ini berhenti di akhir 1800-an. Akhir kata, saya mengutip kalimat Jennifer Weiner yang menurut saya sangat tepat menggambarkan fenomena ini. Perceraian bukanlah sebuah tragedi. Sebuah tragedi tinggal dalam pernikahan yang tidak bahagia. Sangat mudah untuk melihat tradisi penjualan istri sebagai tragedi, tetapi hal itu memungkinkan pasangan untuk berpisah dan melanjutkan hidup mereka. Tragedi sebenarnya adalah bahwa perceraian membutuhkan waktu lama dan biaya mahal untuk dapat diakses oleh semua orang. Menurut kalian, lebih banyak sisi positif atau negatif saat menyikapi fenomena ini, tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.